Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati heboh diberitakan bakal mundur dari posisinya di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Keputusan tersebut diambil lantaran pemerintah dinilai ugal-ugalan terus menambah hutang negara. Kita cek faktanya yuk! Sebuah narasi dalam unggahan akun Facebook jadikan dia pria sejati pun ramai beredar di media sosial. Akun tersebut mengaitkan hutang negara yang telah mencapai 8.000 triliun rupiah. Selain alasan hutang, narasi lain Sri Mulyani mundur adalah karena adanya beda pilihan Menku dengan Presiden. Faktanya Sri Mulyani hingga saat ini masih bekerja sebagai Menku. Staff khusus Menku, Yustinus Prastowo, juga membanta berita miring tersebut dengan tegas. Prastowo mengunggah klarifikasi di akun ekspribadinya at Prastow pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. Dia menyebut bahwa Menku tidak membuat pernyataan tentang mengundurkan diri dan masih bekerja menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Di tanggal yang sama, Sang Menku juga mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang menyatakan dirinya sedang bekerja untuk negara. Dia terlihat membagikan foto usai rapat keuangan bidang kesehatan di Istana Merdeka. Tak berhenti di postingan itu, Sri Mulyani yang cukup aktif bermedia sosial juga mengunggah beberapa kegiatannya sebagai Menku. Termasuk foto bersama dua Menku Kabine Jokowi, Mahfud MD dan Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Ida Fauzia dan Aswar Anas. Dalam momen rapat paripurna, sistem pemerintah berbasis elektronik pada Selasa 9 Januari 2024. Bagi informasi, isu mundurnya Sri Mulyani pertama mencuat usai ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan bahwa ada sekurangnya 15 menteri yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi. Dikonfirmasi awak media pada 19 Januari, Sri Mulyani secara langsung menegaskan bahwa dirinya sedang bekerja dan masih bekerja. Pernyataan senadal juga disampaikan Presiden Jokowi di kawasan Stadion Gelora Bung Karno pada Rabu 20 Januari 2024. Sehingga pernyataan-pernyataan dari Sri Mulyani hingga Presiden Jokowi dapat diartikan sebagai penegasan bahwa isu menku mundur dari Kabinet Jokowi adalah palsu. Yuk, cek fakta dulu, baru bicara.